Langsung saja kita ke skill 15 yaitu invert the subject and the verb with question words Jadi kalau kita mau membuat pertanyaan menggunakan question words seperti what, where, when, dan lain-lain Maka seperti hal yang membuat yes no question di introduction mengenai inverted subject Kita harus membalikan posisi subject dan verbnya Sama ya harus dibalikan Contohnya what are they? Nah disini terlihat jelas bahwa posisi kata kerjanya ditukar Tapi ketika kita menggunakan kata tanya sebagai penghubung dua klausa Maka posisi subject dan verbnya itu tidak ditukar Contohnya yang dibawahnya ini I know what they are Nah dalam kalimat ini kata what tidak digunakan sebagai untuk bertanya ya Tetapi hanya sebagai penghubung klausa I know dan they are Lalu bagaimana dengan kasus kalimat seperti ini? Apakah subject dan verbnya ditukar atau tidak? Ya misalnya Do you know what blah 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 Opsi A coba They are or are they? Do you know what they are atau do you know what are they? Oke Nah jawabannya adalah Hal ini dikarenakan what disini digunakan sebagai kata penghubung ya Bukan sebagai kata yang digunakan untuk bertanya Walaupun disitu adalah kalimat tanya Jadi bisa kita setimpulkan bahwa posisi subject dan verb itu dibalik Hanya jika kata tanya itu digunakan di depan kalimat tanya Sedangkan apabila kata tanya tersebut sebagai penghubung Atau posisi Atau di tengah gitu ya Biasanya posisinya Maka posisi subject dan verbnya tidak usah dibalik Atau not inverted Lalu Mari kita lihat contoh Dalam soal Toffoltest Mari kita lihat contoh soal Contohnya disini Di Toffoltest Oke disini ada Pertanyaannya adalah Untuk menjawabnya Kita lihat saja posisi kata tanya why disini Kalau di tengah Berarti kata tanya tersebut digunakan sebagai penghubung Dan karena disini subject dan verbnya belum ada Maka kita membutuhkan subject dan verb Yang tidak dibalik atau not inverted Sehingga jawaban yang tepat adalah C atau C He did Jadi kalimat lengkapnya adalah The lawyer asked the client why he did it Next Kita ambil satu lagi contoh dari tes diagnostik yang kita kerjakan di pertemuan pertama Toffoltest Nah disini kita lihat Pertanyaannya adalah The greenhouse effect occurs Blah 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 Heat radiated from the sun Dalam kalimat ini Subject dan verbnya sudah ada Jadi kemungkinan di kalimat ini Ada lebih dari satu klausa Berarti kita membutuhkan subjek dan verb yang lain Dan ingat Dalam satu kalimat Tidak boleh ada dua subjek dan dua verb Kecuali dihubungkan dengan kata penghubung Nah sehingga kita membutuhkan tiga elemen Yaitu kata penghubung Subjek Subjek Dan objek Terus Kalau kita lihat di opsi jawaban Yang memenuhi kriteria ini adalah opsi A dan opsi C Tapi di opsi A terdapat kata bentuk dust Yang tidak seharusnya digunakan ketika kata tanya digunakan di tengah kalimat sebagai kata penghubung Jadi jawaban yang tepat adalah C When the earth's atmosphere Traps Okay That's all about the skill 50 Lalu mari kita